Jemaat dan simpatisan giga ikrangan yang terkasih, tema renungan pada hari ini 9 Oktober adalah Batu yang terpilih. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kitab 1 Petrus Pasal 2 ayat 4-10 dengan Nas Alkitab 1 Petrus Pasal 2 ayat 4 yang berbunyi Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati dihadirat Allah. Batu diputuhkan untuk fondasi rumah, bangunan baik Allah sebagian besar menggunakan batu, benteng juga menggunakan batu, berkat Yaakob kada Yusuf disebutkan bahwa Allah akan menjadi gunung batu Israel dalam Kitab Kejadian Pasal 49 ayat 24. Kitab Masmur berulang kali menyebutkan Allah sebagai gunung batu. Kitab Masmur Pasal 18 ayat 47 dan Pasal 19 ayat 15 Maknanya Allah sebagai pelindung dan perisai. Semesta dan seluruh aspek kehidupan digambarkan memiliki batu penjuru. Kristus selaku sang firman diimani sebagai batu penjuru di mana seluruh bangunan berdiri di atasnya. Karena itu, Kristus selaku batu penjuru adalah batu yang terpilih. Kitab 1 Petrus Pasal 2 ayat 6 Setiap orang yang datang dan berpicak di dalam namanya akan selamat. Sebaliknya, bagi setiap orang yang tidak percaya dan menolaknya, Kristus akan menjadi batu sentuhan. Mereka akan tersandung sehingga jatuh dan binasa. Nilai-nilai dunia senantiasa berubah. Kebenarannya bersifat relatif. Bila berpicak pada nilai-nilai dunia, manusia akan mudah goyah. Sebaliknya, saat umat berpicak pada Kristus dan kebenarannya, mereka akan tetap tegak. Walaupun menghadapi goncangan yang dasyat, mereka akan tetap selamat. Di abad 21, seluruh umat manusia mengalami era diskrupsi. Yaitu perubahan yang radikal dalam semua bidang. Kita membutuhkan batu bijakan yang kokoh, yaitu Kristus. Di dalam kuasa namanya, kita dimampukan untuk berdiri tegak, di tengah hempasan, dan arus gelombang dunia. Demikianlah renungan harian pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, ulurkanlah tanganmu yang penuh kuasa untuk menggandeng kami di tengah-tengah ombak dunia yang menakutkan. Amin. Tuhan Yesus, ulurkanlah tanganmu yang penuh kuasa untuk berdiri tegak, di tengah-tengah ombak dunia yang menakutkan.